Tahukah Anda sebuah makam yang terletak tepat di sebelah Pura Kepuh Kembar di areal Setra Badung? Makam itu merupakan makam salah satu putri Raja Pemecutan yang bernama Gusti Ayu Maderai. Seperti apa kisahnya hingga ada sebatang pohon yang tumbuh dari jenazahnya. Makam Gusti Ayu Maderai yang juga disebut Raden Ayu Siti Khotijah terlihat dikunjungi beberapa peziarah. Makam ini cukup unik karena satu-satunya makam muslim yang ada di tengah-tengah pemakaman untuk umat Hindu yang terletak di desa Pemecutan, Kecamatan Den Pasar Barat. Makam ini selalu ramai dikunjungi peziarah. Beberapa peziarah terlihat hilir mudik bergiliran memasuki makam putri kesayangan Raja Pemecutan tersebut. Setelah memasuki gapura berwarna hijau toska akan terlihat sebuah pohon kepuh yang dibalut kain poling tumbuh dari makam. Makam ini sebagai simbol akulturasi kepercayaan Hindu dengan Muslim, papar pemangku yang bertugas menjaga pemakaman, Jero Mangku I. Madi Puger. Lantas benarkah pohon kepuh tersebut tumbuh dari rambut jenazah putri Pemecutan? Beliau ini merupakan salah satu putri dari Raja Pemecutan yang telah beragama Islam. Karena sebuah tragedi akhirnya beliau dimakamkan di sini di antara pemakan umat Hindu ujarnya. Jero Mangku Madi Puger menjelaskan, konon makam tersebut adalah makam Gusti Ayu Madi Rai yang juga disebut Raden Ayu Siti Khotijah. Ia merupakan salah satu putri dari Raja Pemecutan yang sangat cantik. Namun, ketika beranjak dewasa ia terkena penyakit kuning yang menyebabkan tubuhnya terlihat menguning dan sangat lemah. Berbagai metode pengobatan sudah dilakukan. Namun, tak satu pun berhasil menyembuhkannya. Lantaran merasa putus asa, Raja Pemecutan akhirnya melaksanakan meditasi agar mendapatkan petunjuk untuk kesehatan putrinya. Dalam meditasi tersebut, Raja Pemecutan diberi petunjuk agar melaksanakan sebuah sayembara hingga keluar pulau Bali. Sayembara tersebut berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakit putri saya yang maparap bernama Gusti Ayu Madi Rai. Jika ia seorang wanita akan dijadikan keluarga kerajaan. Namun, jika laki-laki akan diperbolehkan menyuntingnya, Pujar Jero Mangkui Madi Puger mengutip soal isi sayembara yang diucapkan Raja Pemecatan. Dikatakannya, Sabda Pandita Ratu tersebut kemudian menyebar ke seluruh jagad dan sampai ke daerah Jawa yang didengar oleh seorang sheikh guru spiritual dari Yogyakarta. Sheikh ini mempunyai seorang murid kesayangan yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat dari Bangkalan Madura. Diutuslah Pangeran Cakraningrat keempat untuk menghadap Raja Pemecutan di Puri Badung. Dengan diiringi empat puluh pengawal, Pangeran Cakraningrat akhirnya berangkat menuju Puri Badung untuk mengikuti sayembara. Dalam sayembara ini banyak Pangeran atau Putra Raja yang ambil bagian untuk menyembuhkan penyakit Putri Gusti Ayu. Putra-Putra Raja tersebut ada dari Tanah Jawa, seperti Metaumpura, Gegelang ada dari Tanah Raja Banten, dan tidak ketinggalan Putra-Putra Raja dari Bali. Semua mengadu kawisesan untuk mengobati penyakit sang putri. Segala kesaktian dalam pengobatan dikerahkan, mulai dari ilmu penangkal setik, desti, ilmu teluh teranjana, ilmu santet, ilmu guna-guna, ilmu bebai, hingga ilmu sihir. Semua kawisesan dan kesaktian yang dimiliki para Pangeran atau Putra Raja yang datang, ternyata tidak sanggup mengobati penyakit yang diderita sang putri. Hal itu justru membuat penyakit sang putri semakin parah, sehingga Raja Pemecutan betul-betul sedih dan panik. Ketika tiba giliran Pangeran Cakraningrat yang menunjukkan kebolehannya, sang Pangeran minta supaya Gusti Ayu ditempatkan di sebuah Balai Pasamuan Agung atau tempat paruman para pembesar kerajaan. Pangeran Cakraningrat mulai mengobati dengan merapal mantra-mantra suci. Konon telapak tangannya memancarkan cahaya putih, kemudian berbentuk bulatan cahaya yang diarahkan langsung ke tubuh sang putri. Ajaib dengan metode pengobatan itu ternyata cukup berhasil. Dan, sang putri berangsur-angsur pulih. Bagi Raja Pemecutan, hal itu sangat mengejutkan. Pasalnya, ia sudah hampir putus asa. Berbagai cara sudah dicoba tak berhasil, banyak pangeran dan ahli tenung juga sudah mencoba tak juga membuahkan hasil. Namun, justru Pangeran Cakraningrat yang berhasil menyembuhkan ujar Jero Mangkui Madi Puger. Atas kesembuhan putrinya, Raja Pemecutan akhirnya memenuhi janjinya. Ia menikahkan putrinya dengan pemuda yang sanggup menyembuhkan putrinya. Persiapan pernikahan kedua insan berdarah Ningrat ini pun digelar meriah di lingkungan puri Pamecutan. Meskipun Pangeran Cakraningrat keempat adalah seorang Muslim, Raja tidak mempermasalahkannya dan tetap memenuhi janjinya. Setelah resmi menikah, Pangeran Cakraningrat lantas memboyong istrinya Gusti Made Ayu Rai yang telah berganti nama menjadi Raden Ayu Siti Khotijah pulang ke kerajaannya di Bangkalan, Madura. Dijelaskannya, setelah sekian lama di Madura, Gusti Ayu merindukan kampung halamannya di Pemecutan dan meminta izin kepada suaminya untuk menghadap sang ayah di Bali. Cakraningrat IV mengizinkan Gusti Ayu untuk pulang ke Bali, beserta 40 orang pegiring dan pengawal. Cakraningrat IV memberikan bekal berupa guci, keris, dan sebuah pusaka berbentuk tusuk konde yang diselipkan di rambut sang putri. Sesampainya di kerajaan Pamecutan, Gusti Ayu disambut dengan riang gembira. Namun, kala itu tidak ada yang mengetahui bahwa sang putri telah memeluk agama Islam. Gusti Ayu Pamecutan ditempatkan di Taman Istana Monang Maningden Pasar dengan para dayang-dayangnya. Suatu hari ketika puri pemecutan tengah menggelar upacara Maligia atau nyekah upacara Atma Wedana, yang dilanjutkan dengan ngalinggi hang, menyetanakan, betarah yang dipemerajan tempat suci keluarga puri pemecutan, Gusti Ayu Pemecutan berkunjung ke puri tempat kelahirannya. Saat ia berkunjung, ternyata tepat Sandikala, menjelang petang, di puri, Gusti Ayu alias Raden Ayu Siti Khotijah sembahyang ibadah salat maghrib di merajan puri dengan menggunakan mukena kerudung. Ketika itu salah seorang patih di puri melihat hal itu. Para patih dan pengawal kerajaan tidak menyadari bahwa Gusti Ayu telah memeluk Islam dan sedang melakukan sholat. Zaman itu ada sebuah kepercayaan, jika seseorang mengenakan pakaian atau jubah serba putih itu pertanda sedang ngalekas atau mendalami ilmu pangliakan. Hal tersebut dianggap aneh dan dikatakan sebagai penganut aliran ilmu hitam. Orang puri ketika itu tidak ada yang tahu jika sang putri telah memeluk agama Islam. Jadi dia dianggap sedang ngalekas atau ngereh. Akibat ketidaktahuan pengawal istana, Keanehan yang disaksikan di halaman istana membuat pengawal dan patih kerajaan menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Mendengar laporan patih tersebut, Sang Raja Murka, Ki Patih kemudian diperintahkan untuk membunuh Gusti Ayu. Selanjutnya Gusti Ayu dibawa ke kuburan areal pemakaman yang luasnya 9 hektare. Sesampai di depan Pura Kepuh Kembar, Raden Ayu yang pasrah berpesan agar membunuhnya menggunakan tusuk konde yang diikat dengan daun sirih yang dililit dengan benang tiga warna, merah putih dan hitam teri datu. Konde itu harus ditusukkan ke arah dadanya. Ia juga berpesan jika ia sudah mati, maka dari badannya akan mengeluarkan asap. Apabila asap tersebut berbau busuk, maka Gusti Ayu meminta tubuhnya dikubur sembarangan. Tetapi apabila mengeluarkan bau harum, maka ia meminta makamnya dijadikan sebuah tempat suci yang disebut keramat ungkapnya. Konon asap yang keluar dari tubuh sang putri ketika meninggal berbau sangat wangi. Maka dimakamkanlah jasadnya di sebelah Pura Kepuh Kembar. Uniknya dua hari setelah dimakamkan, sebuah pohon tumbuh dari bagian kepala makamnya. Setelah diselidiki pohon itu ternyata tumbuh dari rambut sang putri. Pohon itu sempat ditumbangkan dua kali karena dianggap mengganggu tapi tetap tumbuh lagi. Setelah ditanyakan ke orang pintar, ternyata memang pohon itu tumbuh dari tubuh beliau yang hingga kini tumbuh besar. Lantas kenapa dimakamkan tepat di sebelah Pura Kepuh Kembar? Itulah pesan terakhir Gusti Ayu sebelum meninggal karena ia membuktikan bahwa ia bukanlah seorang penganut ilmu pangliakan seperti yang dituduhkan. Beliau ini kan anak raja pemecutan. Ya satu-satunya anak raja pemecutan, wanita lagi. Ini kejadiannya sebelum Perang Puputan Badung. Perang Puputan Badung itu terjadi tanggal 20 September tahun 1906. Sebelum itu, saya juga belum jelas sekali tahu karena kakek saya sudah meninggal di dalam Perang Puputan Badung. Beliau ini kan menderita penyakit, satu penyakit yang dulu namanya sakit kuning. Kalau sekarang mungkin lever ditabar. Nah, kejadian ini kalau dulunya itu kan tidak ada dokter. Yang ada hanya balian. Ada dukun. Kalau di Bali, balian namanya. Nah, kalau dulu raja itu kan sudah semua balian dicari. Tapi satu pun tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Nah, beliau, raja, ayah beliau mempunyai inisiatif untuk bersemadi di pemerajaan. Tepat suci itu kan pemerajaan nama aja. Di dalam semadi itu, ayah beliau mendapat pewisik. Supaya ayah beliau mengadakan, mengumumkan kepada rakyat pemecutan waktu itu. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit anak beliau. Yang namanya Gusti Ayu Madirai. Kalau dia memang wanita, akan dijadikan saudara. Nah, kalau dia laki-laki, kalau jodohnya, akan dikawinkan. Nah, Pak Wisek ini didengar oleh seorang sheikh dari Jogja. Karena dulu itu kan ada telepon juga. Iya, telepati. Iya, didengar di sana. Apa yang beliau katakan itu didengar di Jogja. Karena kehebatan batin beliau. Ilmu batin. Nah, seorang sheikh dari Jogja ini mempunyai anak didik yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Dari Bangkalan Madura. Nah, beliau memanggil anak didik beliau ini Pangeran Cakraningrat keempat. Kalau sekarang kan di teleponnya. Itu dipanggil aja udah dengar. Akhirnya beliau datang ke Jogja. Bersama berapa orang itu? Sembilan atau enam orang itu. Itu naik kuda. Sudah ada jalan juga ya. Iya, lewatnya hutan masih. Iya. Itu naik kuda. Katanya beliau terbang ke Jogja. Terbang ke Jogja. Menanyakan kepada guru beliau, sheikh ini. Apa yang gerangan terjadi, terjadi di Allah di sana. Guru beliau mengatakan, tadi malam saya dengar ada orang yang memerlukan bantuan dari kamu. Tolonglah kamu bantu orang itu. Ada di Bali, di daerah pemecutan. Dia langsung, dia langsung udah boleh, udah ada penundaan. Langsung dia dari Jogja itu datang ke Bali. Bersama pengawal dia. Langsung juga menurut kakek saya. Tahu-tahu ada di pemecutan. Katanya beliau terbang gitu. Begitu kehebatan orang-orang dulu, tak ngerti saya. Betul, betul. Nah, datang kemerecutan. Langsung kepada Raja. Ketemu pada Raja. Ini pangeran Cakraningrat itu. Langsung bertanya kepada Raja. Apa yang bisa kami bantu? Karena kami mendengar ada berita. Apa namanya? Ada orang sakit di sini itu. Iya, betul. Kan perkenalkan diri dulu. Akhirnya, dia bilang bahwa anak saya yang bernama ini-ini, Duti Ayu Maderai. Satu-satunya anak beliau. Menderita penyakit kuning. Lalu sekarang mungkin leper. Di Bali saya sudah carikan obat ke Dukun, ke Balian. Dukun di Balikan namanya Balian. Banyak sekali saya carikan di Dukun, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Setelah menjelaskan itu, beliau menyanggupi untuk mengobati pangeran Cakraningratu. Dibanggilah anaknya. Setelah bertatap buka pengandangan pertama itu, sudah terjadi kontak. Sudah ada rasa. Sudah itu diobati. Kurang lebih tidak ada-ada semungguh, ditanya. Menurut kakek saya itu. Kok bisa sembuh? Gitu loh. Sembuh betul-betul sehat sekali. Ditanya oleh ayah beliau, anaknya. Bagaimana itu? Sudah enak, sudah. Lantas kamu bagaimana ada minat kepada ayah? Nah itu beliau mengatakan bahwa ada minat kepada dia. Nah kalau sudah ada minat begitu, dikawinkan beliau menjadi istri keempat. Dari pangeran Cakraningrat ya. Dibuatkan upacara di istana. Dalam upacara itu kan, menurut ukuran Bali waktu itu. Ya beliau diupacarai supaya resmi. Ya setelah diupacarai, diboyonglah ke Bangkalan Madura. Sampai di Bangkalan Madura, di kecamatan. Apa namanya itu? Sampai tanya ada di buku itu, lupa saya. Di sana diupacarai lagi secara Islam gitu. Nah langsung beliau masuk Islam, mu'alaf. Setelah lama di sana, sampai tiga tahun. Kan beliau kangen dengan saudara-saudara di sini. Kangen sekali gitu. Kebetulan ada upacara besar di istana. Di pemecutan. Beliau diundang ke sana. Datang undangannya ke sana gitu. Supaya datang ke Denpasar, ke istana. Karena ada upacara Maligia namanya. Setelah upacara ngapain, ada cara lagi satu. Yang terakhir, Maligia besar. Lalu di istana kan besar. Tidak ada upacara di istana kecil. Sampai sekarang begitu juga. Itu datang, suami beliau tidak ikut kemari. Diiring oleh pengiring beliau, 40 orang. 20 laki-laki, 20 perempuan. Nah itu beliau pakai ini, pakai perahu. Karena tidak ada jalan dalam darat. Tidak ada waktu itu dulu. Bagi perahu dari bangkalan itu. Sedangkan pengawal beliau waktu itu, karena banyak 40 orang, ditaruh di Taman Kerajaan. Namanya Taman Kerajaan Munang Maning. Nah, kalau Pak Harif nanti ke Ute, tak lebih satu kilo, di sebelah kiri jalan. Ada papan, gelora, hidup Cokorda. Pemencutan. Itu sudah masuk ke dalam. Itu besar, dulunya besar sekali. Karena dikelilingi oleh telaga dulu. Orang main-main seperti sekarang. Itu pakai jukum-jukum. Main-main di sana. Karena besar itu dulunya. Sekarang itu dipakai, apa namanya itu, lapangan Coba Bola. Itu yang termasuk Kaputren, Pak Mangku, ya? Bukan. Taman namanya. Taman Kerajaan dulu. Kerajaan yang punya taman. Kalau waktu libur, sana beliau gitu. Main gudang, jalan kaki. Itu kan dekat satu kilo. Nah, di sana ditaruh pengikut beliau. Sedangkan beliau tidurnya di istana. Istana sini. Iya. Nah, karena beliau sudah mu'alaf, pada suatu maghrib, beliau sholat maghrib di istana. Di Pemerajaan. Beliau sholat kan seperti Islam. Pakai. Pakai mukena. Iya, mukena. Menghadap ke barat. Oke. Iya. Kan aneh sekali kalau di Bali waktu itu. Iya, pagi yang belum tahu. Iya, yang belum tahu. Ya, nggak pernah melihat orang-orang sembahyang menghadap ke barat. Kalau di Bali kan menghadap timur atau ke utara. Ini dilihat oleh patihnya. Patih di Puri. Patih yang melihat. Kok aneh ini gitu. Nah, keanehan ini dilaporkan kepada ayah beliau, raja. Karena raja itu tidak waspada. Tidak mengadakan check and reject. Dia tahu sudah marah. Dalam keadaan kondisi marah, jangan mengambil keputusan. Tapi ayah beliau langsung marah dan mengambil keputusan. Ajak dia ke kuburan Badung. Ini kan kuburan. Wilayah kuburan. Nah, disini dah. Ajak dia disana, selesaikan disana gitu. Nah, sampai ajak disini. Beliau berkata. Beliau menanyakan kepada patihnya. Patihnya yang memimpin itu. Beserta pengiring beliau 40 orang. Menanyakan. Pak Man, Pak Man gitu dia. Saya diajak kemarin itu. Saya sudah mempunyai firasat. Tunggu ya. Firasat. Tunggu. Saya sudah punya firasat. Bahwa saya akan dibunuh. Tunggu ya. Tapi ingat, Pak Man. Saya tadi di istana. Saya sedang sembahyang. Menurut agama saya. Menurut kepercayaan saya. Saya tidak ada mengusahasi istana. Saya sembahyang. Saya sedang menghadap. Tahal waktu itu. Patih itu sudah membawa keris pusaka. Untuk membunuh dia. Beliau mengatakan. Pak Man. Jangan sekali-kali Pak Man membunuh saya. Dengan senjata tajam. Tidak akan mempan, Pak Man. Tidak akan mempan saya dibunuh. Sia-sia, Pak Man. Saya kembali saya dibekali senjata oleh suami saya. Ya itu tusuk kuni saya. Diambil rambut piu. Ini dipakai, Pak Man. Senjata ini dipakai. Baru saya bisa menuju ke Allah. Nanti lempar. Dada saya. Lempar saja. Di dada kiri saya. Langsung saya akan meninggalkan Pak Man. Begitu diambil. Cerahkan keris itu. Dia bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wakbar. Al-Wakbar. Dilemparlah. Dada beliau sebelah kiri. Begitu beliau dilempar. Langsung dia wafat. Nah sebelum dia wafat. Dia besar. Kepada pengikut semua. Dengan Pak Man. Patih ini. Pak Man, nanti kalau saya sudah meninggal. Dari dada saya akan keluar asap. Bila asap ini nanti berbau busuk. Silahkan Pak Man. Tanam saya sembarangan tempat. Tetapi kalau asap nanti keluar dari badan saya berbau harum. Tolong nanti buatkan saya tempat suci. Yang disebut keramat. Nah setelah itu baru orang mengerti itu keramat. Kan semua sudah pingsan. Pengikut beliau banyak yang pingsan. Banyak yang isteris. Langsung malam itu. Jasad beliau dimakamkan di sini. Disolatin oleh 40 pengikut beliau. Nah setelah pemakaman selesai. Pak Tih kan mempunyai kewajiban untuk melapor kepada ayah beliau. Setelah dilaporkan. Ayah beliau sangat menyesal sekali. Karena bau waktu itu asap yang keluar dari badan beliau. Masuk ke istana. Disap oleh ini apa. Dirasakan oleh keluarga beliau di sana. Termasuk ibunya juga. Dia sangat menyesal sekali. Ya sesal. Kemudian tak ada artinya. Maka kebetulan kakek saya jadi kepala istana waktu itu. Menjadi apa namanya. Menguruskan keluarga kerajaan. Sebagai sedahan namanya. Yang mengurus kekayaan raja dulu. Jadi raja memberitahu kepada kakek saya. Untuk menempatkan beliau di sana. Jadi pengikut-pengikut beliau. Yang di kampung Islam Kepaon. Di kampung Jawa. Jalan ayah ini. Ini memang pengikut beliau di sana di tempat. Waktu itu diberintahkanlah kakek saya oleh ayah beliau. Untuk menjaga makam beliau di sini. Kakek dan nenek saya tidurnya di sini. Dibikin gubuk. Berarti Bapak ini yang termasuk generasi yang kedua ya? Ketiga. Oh ketiga Pak. Setelah kakek, bapak, ibu, saya. Nah itu setelah beliau wafat ini terus dipangkari dengan bambu oleh kakek saya. Supaya ada batasan gitu antara kubur makan umum dan beliau. Nah begitu beliau wafat. Besoknya pagi-paginya kakek saya akan kemari dia. Dia bersih, dia nyapu gitu. Sudah itu malam harinya. Besok waktu itu malam hari setelah kakek saya nyapu. Ada tumbuh di pohon ini di tengah-tengah makam beliau. Kok aneh ini. Supaya jangan mengganggu makam. Dicabutin oleh kakek saya. Nah setelah dicabutin. Besoknya malamnya tumbuh lagi di tempat ini. Dingginya sama. Kurang lebih setengah meter. Dicabutin lagi sampai tiga kali itu. Akhirnya ketiga kalinya tumbuh lagi dia. Keempat kalinya itu kakek saya berpikir. Dabrani dia kakek saya. Nah akhirnya kakek saya ini apa namanya itu. Bersemadih juga di sini. Cirakat sama nenek berdua. Nah dalam semadi itu cirakat itu. Kakek tanda nenek saya mendengar pesan dari beliau. Nah tolong pohon ini jangan dicabut lagi. Karena pohon ini tumbuh dari rambut saya. Namanya pohon rambut. Saya akan memberikan rejeki. Allah akan memberikan rejeki kepada umat saya yang jarah kemarin. Nah itu pesan dari beliau. Bahkan dari sekarang pohon ini kan sudah kerupos. Makanya saya bukus dengan kain supaya agak cantik. Tembus ke sana. Kalau ini nih. Sementaranya habis tadi. Tapi ini tetap. Masih utuh dia ke atas itu. Saya bikinin beton di sana. Untuk ninjang supaya jangan. Jangan bertahan. Supaya bertahan gitu. Nah itulah pesan dari beliau. Apa sebab beliau ada di sini. Nah soal. Kalau ada apa-apa di Bali itu biasanya beliau berikan ciri-ciri. Ya ciri-ciri itu yang terakhir saya tidak ngerti itu. Ciri-ciri adanya tsunami di Aceh. Ya adanya bohong Bali. Semua itu diberikan pirasat dan ciri itu oleh beliau. Diantaranya itu ada burung gagak hitam. Keliling-keliling ini. Kau-kau-kau-kau gitu. Saya pikir ada apa ini gitu. Dan terakhir ke Ovet ini. Begitu juga. Terus keliling-keliling ini. Sampai tiga hari, tiga malam. Burung itu bisa tidur di sini. Di atas, di pohon ini. Saya, hampir saya tembak itu. Karena koknya mengganggu. Sebetulnya itu pirasat. Kita tidak bisa mengupas pirasat itu. Kenyataannya pas. Apa namanya itu? Hari lahir beliau. Bulan April yang lalu. Anggal 15. Terjadi itu. Covid itu ya? Iya. Sampai sekarang itu. Tanda ada yang pengutamu yang ada. Kita mengandalkan dari penjara itu. Dari apa namanya? Dari beliau. Biasanya ada aja yang memberikan sumbangan. Itu kan untuk pemberiaraan juga. Dengan ada sumbangan dari mana-mana. Mengerti masalah beliau itu kenapa ada di sini. Berarti termasuk pohon ini karumah ya buat beli. Iya, iya. Fungsinya apa? Kalau yang... Untuk masyarakat? Iya. Biasanya cari daun-daunnya untuk obat. Kalau ada yang sudah kawin, suami istri, lama, tidak punya anak, itu cepat dia punya gitu. Yang saya tahu gitu. Itu dari Jogja ada, dari Jakarta ada juga gitu. Apalagi dari Bali banyak yang minta daun dia. Ada yang untuk param itu. Kan dicampur dengan bawang itu biasanya. Dan tetap itu doanya mau mohon kepada Allah. Itu aja. Iya. Gak boleh mohon apa-apa. Iya, Pak. Ini kan beliau kan lancaran. Semua yang megang kuasa yang mengakuasa. Suami, Pak. Tanggapan suami setelah beliau meninggal ini, Pak. Oh, begini. Kalau tanggapan suami itu positif sekali. Karena beliau itu kan mengikut, pengikut ajaran kebatin di Jogja. Beliau sudah tahu bahwa istri beliau akan berpulang dari sini. Dan beliau itu belum punya keturunan. Beliau belum punya keturunan. Mungkin suami beliau sudah mengerti sekali. Setelah saya bikin buku ini, langsung saya ke, apa namanya itu, ke Madura. Kebangkalan. Ya, di air mata ibu. Pangkamnya di air mata ibu. Di Aruspaya, kecamatan Aruspaya. 15 kilo dari bangkalan. Kalau di bangkalannya, Pak, kan Pak Yai Kolil itu. Iya, Pak Yai Kolil. Saya langsung datang ke sana. Kaget orang di sana itu. Setelah saya datang, baru dia mengerti juga di bangkalan. Orang-orang bangkalan Madura itu, yang tinggal di Bali ini, kaget juga. Kok saya sering kemari, tidak ada, di liwat saja ada penasa wampir gitu ya. Ya, orang ibu tidak mau, Bapak tidak mau tanya, Pak tanya itu dari mana. Kaget ya. Nah, peninggalan beliau, Pak. Iya. Kok bisa ditemukan ini melalui, ini, melalui, biasa jelasan. Ya, ini langsung nih, ini buci ini, langsung kepada nenek saya. Karena beliau sayang sekali kepada nenek saya. Dulunya ini lengkap nih, dengan tutupnya. Nih, tutupnya ini lengkap. Karena nenek saya tidur di sini, dengan kakek saya. Ininya dulu adalah tempat uang, uang kepeng dulu. Kalau di Bali itu, kan orang-orang kasih itu uang, uang kepeng. Iya, iya. Tidak ada kertas, belum ada ke uang kertas. Iya, semua kepeng. Nah, ini penuh dengan uang kepeng. Ini dicuri orang. Malam-malam diambil, dibawa lari. Kakek saya tahu bahwa ini, guci ini dicuri. Akhirnya dipanggil sama kakek saya, ini dibuang. Terus, uang itu diambil pakai karung dulu. Kayak, uang kepeng itu pakai karung dulu. Nah, berubah, uang itu jadi ular, gitu loh. Ini kaget dia. Yang juri itu dibuang, terus akhirnya pecah. Tapi masih tersimpan, Pak, sampai sekarang. Oh, iya. Ini masih terimpun di tempat emas saya. Ini tempat suci. Khusus saya buatkan tempat suci. Lalu ini. Nah, kalau ini. Nah, ini kan kris mas. Ini mas, nih. Ini mas. Ini saya dapat di sini. Ini permata, ini hitam, putih, merah. Saya dapat di sini. Tapi ini, ininya perak. Belum mas. Ini dusuk kondenya. Yang buat membunuh tadi. Ini masih disimpan di rumah saya. Kalau saya tuh, sini hilang. Kan tak, sepinanya. Nah, ini diterimukan secara... Secara begini. Berapa kali, kok ada begini lagi. Saya buang. Buang, tahu-tahu, lagi muncul. Di sana, itu saya selalu, anak saya. Coba ini cuci, ini dibersihkan, tahu-tahu. Itu kelihatan, dah. Tapi kuningan modelnya. Bukan aslinya. Kalau aslinya mungkin emas, itu dah. Yang saya ketemukan, duplikatnya. Termasuk pusakanya beliau. Ya, ini semua ada tersimpan di rumah saya. Terakhir kan, ini, Al-Quran. Waktu terbakar itu, dulu bangunannya begini. Sekarang sudah saya beton. Ini bangunannya dulu, karena ada orang yang sirik. Malam itu, gentengnya di ngentit. Ditaruh minyak. Ada yang bakar. Bakar, besar. Untungnya ini selamat. Nah, dalam kebakaran itu, Kan saya cembari bilang, Ada satu buku yang tidak kena api. Cuma kena percikan air saja semprot dari pemadam. Saya ambil buku itu, Pak ini hanya agak kotor sedikit. Saya tanya Pak Al-Yai, Buku apa ini Pak? Ini Al-Quran, gitu. Terus, saya simpan juga. Jadi satu. Kelisnya itu juga di sini, Pak? Apanya? Kelis. Ya, di sini, di makam. Tidak, pengimpin atau langsung? Ya, langsung. Langsung. Ya. Ada lagi satu, yang kecil itu, Namanya Stambul. Tahu Stambul? Tahu, Pak? Buku Al-Quran yang kecil. Kecil, ya. Kecil. Tulisan, tulisan darah atau tulisan? Tidak saya perhatikan, tuh. Nah, itu kebetulan kemengenahan saya, Adam Mu'alaf di Jakarta. Dia kan jadi, apa namanya, pegawai, pegawai, apa namanya, pariwisata Jakarta, Jakarta Parat. Nah, dia datang kepada saya. Karena istrinya dari Banten. Om, saya mau masuk Islam. Ya, bagus. Tapi betul-betul kamu belajar yang baik. Cuma, om, tidak ada kasih apa-apa. Saya kasih itu. Stambul itu. Dan ini lagi tasbih. Saya beri, karena ini bekal untuk kamu, ya. Akhirnya, lagi tiga bulannya, naik pangkatnya lagi, gitu loh. Tapi sekarang ini, baru saja pulang, ya. Sudah besar-besar, anak. Makanya saya ditanya oleh KRIG, banyak yang kemarin itu. Pak Mangku, kapan masuk Islam? Belum saya dapat panggil dari Allah, saya bilang gitu. Kalau sudah dipanggil, saya akan masuk Islam, saya bilang gitu. Ya, itu panggilan hati tidak boleh dipaksakan. Ya, betul-betul. Apapun, kalau menurut kami sendiri, apapun agamanya yang pentingkan ini, Pak Mangku. Iya. Nah, makanya kalau ada kawan-kawan Islam, tolonglah kamu rajin sholatnya. Karena pesan beliau begitu. Karena di sini ini, penuh pesan tren. Penuh pesan tren semuanya. Luas sekali. Itu di alam sana. Kalau beliau ngaji, suaranya bagus sekali. Pernah saya dengar orang dari Madura, Bangkalan, bermalam di sini. Bawa kamera, belum digital waktu itu. Malam itu, dipoto, kelihatan semua. Saya sudah senang sekali, besok paginya saya mau afdrak itu. Karena belum digital. Nah, itu begitu, mataharinya sudah bersinar, tadi pagi itu, hilang di kamera itu. Kaget, saya. Hilang dokumen itu. Bagus sekali. Ya, kami teringat, beliau pernah menyampaikan gini, Pak. Anak saya banyak. Pada mondok di Jawa. Oh ya, anak-anak didik beliau kan banyak. Itu salah satu yang, setelah Pak Mangku hilang seperti itu, kami juga teringatkan, di samping beliau, kemarin kami bilang kan, lihatin saya minum ya. Terus keduanya, beliau bilang, anak-anak saya banyak. Pada mondok di Jawa. Saya yakin itu, anak-anak beliau kan banyak. Anak-anak didik itu. Mak, kita cuma merasakan saja. Tidak bisa melihat. Kalau memang di alam ini, bagus, Pak. Iya, Pak Mangku. Terima kasih banyak. Atas waktunya, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang saya harapkan, dan saya juga mohon maaf, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sama-sama, Pak. Karena saya terserahnya, kalau menceritakan beliau, terharu saya lagi. Gila, Pak. Sampai. Pasti saya menangis, kalau menceritakan beliau, maka saya berat untuk cuancara begini. Saya pasti akan mengeluarkan air mata.